kita akan mencoba memperbaiki pengereman cakram dari Satria Epiu ini yang seret maju mundurnya tuh susah ke kampasnya jadi habis sebelah ini kampasnya macet kalau dipakai itu jadi ngebuah panas sama kepiringannya itu panas ngebuah kalau dipakai jarak jauh itu ini saya sudah ke bengkel lima kali ke bengkel tiga bengkel berbeda sudah ada yang katanya ganti kampas remnya dengan yang kori tapi masih saja masalahnya masih belum kelar macet bisa ada juga yang kasih tahu buat ganti masternya eh apa kali pernya buat diganti tetep aja juga masih ini saya sudah ganti ini yang dulu dan ini yang yang baru cuma pakai lokal ini pakai punyanya Jupiter masih seret diganti sama Jupiter kalau jalan itu suka disadak eh apa bunyi kadang ingat suaranya itu saya ketemu sama Om ini teman saya katanya setelah beberapa kali ke bengkel itu masalahnya bisa dicek dari sini kalau si disininya main bagus direm ini disini masalah yang sebenarnya bisa disini itu ada kotor atau si pistonnya sudah tidak main piston piston masternya ini sudah tidak nonjok jadi kalau kita kita injek ini tuasnya tidak balik lagi tidak lagi jadi bisa kita coba bersihkan atau diganti kata si Omnya kita buka dulu itu ada pasien kita jadah dulu sebentar ada yang minta bantuan ini cuma dua menit langsung bagus katanya motornya nggak bisa langsung masih terus kita kembali ke topi terutama kita buka kita buka dulu ini penutupnya terima kasih 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 Hai biar kopi dari sahabat dibanti pakai kunci 12 untuk memiliki selangnya selamat menikmati selamat menikmati membuat pistonnya bulat ini bisa pakai gerinda mesin kalau tidak ada bisa pakai asahan gerinda yang buat golok kita bikin bulat dulu digosok sampai hilang itu yang karat-karatnya nah sudah lalu dihampelas dihampelas sampai bikin itu sampai bergerak sampai rata lagi alternatif ini buat temen-temen dirumah yang mau bongkar setelah selesai kita pasang kembali klepnya selamat menikmati yang mengajak itu terserat yang sudah selesai pemasangannya kita masukkan lagi petnya pembersihan lubang pembersihan master kita gosok lagi dengan amplas sudah bersih ini tuh kotorannya sudah terangkat semua sudah masukin jadi kalau piston bagus itu kalau kita dorong-dorong keluar masukin secirinya piston yang bagus yang masih berfungsi masukin 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 kita kendorkan itu bau pembuangan minyak remnya pompa-pompa dulu kita coba minyaknya keluar berarti sudah jalan kita terus pompa-pompa kalau ada angin palsu ini bisa macet lagi atau tidak main sama sekali frame-nya suasana yang masih hujan ini kita menggunakan tang cucut yang buat di dalam selamat menikmati kita tes ini coba pengremah mati berarti keadaan kopling masih bagus giginya masuk ini rem sudah baik ini sudah benar kondisi koplingnya masih bagus karena mati kita pasang-pasang lagi terima kasih 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 jadi untuk pengetesan kita gunakan biasa saja dengan cara itu pakai standar berfungsi dengan bagus baik alat-alat yang kita butuhkan ya kita pakai tang cucut ini tang kecil yang buat di dalam cepit keluar lalu kita pakai kunci-kunci air kita pakai kunci 8 sama kunci 12 obeng-obeng daun ini dan kita pakai minyak kalau sahabat motornya macet ini remnya kalau kita kedepan ini maju seret mundur bisa ataupun juga maju mundur seret ini eh ada suara disininya kita cek kalipernya Apakah ini ada goyang kalau goyang bagus ini ada speleng itu ini tuh kita lihat main ini lalu kita coba injak remnya kita injak remnya ini masih bagus kalau bagus disininya main kiri-kanannya main tetapi masih macet juga bisa dicek langsung ke masternya ini kita cek pistonnya kalau diinjak ini ringan ataupun keras tapi tidak balik lagi ngaba gegel kalau basah sundanya itu berarti diponis disini penyakitnya masalahnya pistonnya bisa kotor bisa pernya yang rusak dan alternatifnya bisa kita gerinda itu ujungnya kepala kepala piston kepala masternya itu kepala piston masternya digerinda bisa pakai gerinda mesin atau juga gerinda asahan yang buat golok kalau masalahnya disini kalau masalahnya disini kita kasih aja minyak atau oli disini kalau musim hujan ini suka habis minyaknya kita kasih grace sini kalau main berarti bagus ini ada speleng ternyata setelah beberapa kali masuk bengkel karena kampasnya ini habis sebelah habisnya tidak rata dan ngebuah diponis harus ganti kampas yang ori tetapi masih sama lalu disuruh ganti sama bengkelnya ganti kalipernya juga tetap sama masih bermasalah masih macet lalu dengan tips dan triknya si om kita alhamdulillah berhasil ini bagus dan masalahnya disini ternyata beberapa kali masuk bengkel dan ini sudah beres oleh teman saya nih ternyata hasilnya memuaskan bagus Hai sekian dulu untuk video kali ini kita ketemu di video berikutnya ini tidak cuma buat Satria ini buat motor-motor sejenisnya juga yang pakai dis belakang ini sakram belakang sama bisa fixen ataupun motor yang lain biasanya kalau bermasalah seperti itu kemudian Sampai jumpa di video selanjutnya Dari ML 받고